Headline News Harian Rakyat Social hari ini, edisi 21 November 2023. Berita utama, tim pemenangan jalan di tempat. Tim pemenangan tiga calon presiden dan calon wakil presiden di Sulawesi Selatan hingga saat ini belum masih menunjukkan pergerakan. Bahkan salah satu tim pemenangan calon presiden, calon wakil presiden belum terbentuk di Sulawesi Selatan. Kemungkinannya salah satu pasangan ini dikatakan sangat selektif untuk memilih figur tim pemenangan baik di pusat maupun di daerah. Berita selanjutnya, penetapan upah masih tarik ulur. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan batal menetapkan tarif upah minimum provinsi yang seharusnya telah ditetapkan 20 November kemarin. Hal ini diketahui disebabkan karena adanya pertimbangan-pertimbangan yang harus dicermati kembali sebelum menetapkan keputusan. Berita terakhir, Dani Pomanto minta media jaga atmosfer politik di Sulsel. Wali Kota Makassar Mohamad Ramdan Pemanto menerima kunjungan jajaran direksi Harian Rakyat Sulsel kemarin. Dalam pertemuan ini, Dani Pemanto berharap Harian Rakyat Sulsel dapat menjaga suasana perpolitikan di Sulawesi Selatan khususnya memasuki Tahun Politik 2024. Demikian headline news hari ini. Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat berikutnya.